Oke kita lanjutkan makalah susulan Makalah terlambat berikutnya Karya tulis ilmiah tetap kita hargai Walaupun terlambat Sesalah-salahnya tetap ada nilainya Oke kita lihat Dia menuliskan judul Oke lah judulnya bagus lah ya Seperti itu Dia rubah-rubah sedikit punya orang Kemudian menuliskan Oleh Salah Nama dia sendiri oke Bisa diterima tapi ada rupiah 1 disini Kenapa seperti itu Ini juga salah karena disini Ketinggalan koma Antara nama dengan gelar akademik Harus ada koma spasi baru gelar Gitu ya oke Lanjut Untuk gambar tidak apa-apa Tidak ada Untuk nama instansi Sip Ini agak lumayan bagus ya Oke untuk menulis judul Di dalam paragraf kata pengantar Huruf besar awal kata Iya Iya Tidak ada Seharusnya huruf besar ya Ini juga Margin dia tidak gunakan Dia lari duluan sebelum Penyentuh margin ya Setelah finish dia baru lari gitu maksudnya Disini ada yang Melanggar garis finish Tangga penulisan oke Daftar isi Oke lah ya Mantap aja Kenapa disini ada titik 2 segala Untuk judul bab oke Sub judul bab Huruf besar awal kata Ya betul Sudah ya Oke tidak apa-apa Sudah bagus Nah ini kenapa ada bab 1 disini Disini ada lagi bab 1 Mungkin dia lupa menghapus mungkin Oke tidak apa-apa Rumusan masalahnya oke Mengetahui Untuk mengetahui Oke sudah sip Bab 2 harus ada kutipan Kita lihat apakah dia mengutip Seharusnya ada kutipan disini Karena saya yakin ini dia pasti Mengutip di buku Tapi dia tidak minta izin Disini Inilah kesalahan patalnya Itulah kesalahan yang sangat patalnya Nah ini perlu Menjadi Menjadi Pelajaran Bagi Siswa Berikutnya Ini juga Setiap Sub judul bab Diuraikan Minima ada satu Tanda kutipan Itu yang intinya Sebuah Karya ilmiah Ya Kalau ini namanya Mengarang saja Ya Kalau memang betul Ini karyanya dia Tapi kalau ini dia Meniru di buku Maka dia sudah melanggar Hak cipta orang lain Mengambil pendapat orang Tanpa Izin Dari yang punya Dan itu sama dengan Kita mengambil Sendal orang Tanpa izin Kita pakai Kita bawa kemana-mana Sama hukumnya kita Sebagai Maling Ya Bab 3 Penutup Oke Bab 3 Penutup Oke lah ya Sudah bagus Sudah bagus Nah Kita lihat Apa dia punya Daftar pustaka Tapi kalau Dilihat disini Tadi tidak ada Kutipan Jelas Pustakanya Untuk apa Kalau tidak ada Dikutip disini Kan Jadinya tidak ada Ini bukan Daftar pustaka Ada aturan Yang harus diikuti Ketika menulis Sebuah Daftar pustaka Ini sama sekali Tidak ada Tanda-tanda Menggunakan Daftar pustaka Sebab yang dia Sebutkan disini Akidah ahlak Untuk MPS Aturannya Tidak dia pakai Ya Oke Daftar pustaka Hidup ya Semua dia Betul aja Maretnya Seharusnya Huruf besar Nama dia Dia nulis Betul aja Huruf besar Awal kata Agustus Huruf besar Seharusnya Nih Beruntung baru B nya Kenapa huruf kecil Banjar Kenapa huruf besar Semua Prop Huruf besar Semua juga Nah ini Sebagai pembelajaran Bagi siswa lainnya Oke lah ya Kita kasih nilai Jirih payah Dia nulis Walaupun salah Tetap ada Nilainya Jirih payah 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 Jirih payah